Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Kota Tarakan kembali diperpanjang oleh pemerintah pusat. Penambahan masa waktu ini dikarenakan tingginya kasus positif dan masih berstatus zona merah. Sebagai salah satu satgas dalam penanganan maupun penegak peraturan daerah, Satpol PP Tarakan Giat melakukan penjagaan langsung di pusat keramaian, diantaranya kafe-kafe di Tarakan guna melakukan pengawasan jam operasional yang ditentukan sesuai instruksi mendagri. Kasih op Satpol PP Tarakan Marzuki menegaskan saat ini sudah ada 10 titik yang menjadi pengawasan personelnya. Hal ini ditujukan agar para pemilik maupun pengunjung lebih tertib selama proses PPKM hingga 9 Agustus yang akan datang. Diketahui setiap titik keramaian dijaga oleh 3 hingga 5 personel Satpol PP, selain pencegatan pengunjung para personel juga ditugaskan untuk menghimbau para pemilik kafe agar tutup sesuai dengan pemperlakuan PPKM yakni pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi ya petugasnya tetap melakukan penghimbauan kepada pengunjung, mereka menghimbau penggunaan masker, jaga jarak. Kepada pemilik kafe mereka pada saat baru datang, biasanya mereka datang setengah 8 itu langsung saya arahkan untuk melakukan sosialisasi ke pedagang atau ke pemilik kafe. Langsung tolong jam 9 ditutup, tolong. Jadi semua dikelilingi, umpamanya itu contohnya dia posisi tugas di depan STB, dia langsung datang itu satu-satu pemilik kafe. Ini tutup jam 9, tutup jam 9, tutup jam 9. Tui Muhammad melaporkan.